Kemarin kita bawa si T-Cross ini ke luar kota ya Jadi kesimpulannya sih Kita ngomong di dalam mobil aja Agak kenceng Lewatin jalan yang bampi dia Gak mantul-mantul Kita liat kesini yuk Halo guys selamat datang di channel Billgor Hari ini gue lagi mau bawa VW T-Cross Keluar kota Kita liat bagaimana Kayakan keasikan berkendaranya Bagaimana konsumsi bahan bakarnya Dan apakah mobil tersebut nyaman Untuk di luar kota Atau untuk digunakan di dalam kota Yuk ikutin terus yuk Nah seperti ini guys mobilnya Oke gue langsung jalan aja ya Karena gue udah janji meeting juga Di luar kota Mobilnya bakal gue bawa ke Cirebon Karena gue Lagi ada meeting sama customer di Cirebon Ini tampilan dalam mobilnya Bensinnya habis Jadi paling gue isi bensin dulu Yuk langsung jalan aja yuk Oke guys ini gue udah habis isi bensin Nah di Pertamina sekarang ini Udah gak bisa isi full ya Tadinya gue gak isi full Tapi dia gak bisa isi full Jadi gue isi 44 liter aja Kita lihat semoga penuh Di indikatornya si full Oh iya ini MIDnya bisa diganti-ganti ya Nah bisa ini Bisa ini Yuk kita lanjut jalan aja yuk Kita langsung gas ke Cirebon Oh sebelumnya Harusnya gue reset dulu nih Konsumsi average bahan bakarnya Biar bisa tau Abis berapa Nah ini udah gue reset ya Dari scene startnya Terus juga ini Abis isi bensin Full ya Berapa bar tuh Dapet menempuh jarak 510 kilo Nah ini mobil baru 700 kilo ya jalannya Nah bensinnya ini Kuat menempuh jarak 510 kilo Perkiraan dia Nanti kita lihat Konsumsi BBM per liternya Berapa Untuk rute luar kota Mobil ini cuman 1000 cc 3 silinder turbo Harusnya si irit Saingannya inilah Raize sebenernya Tapi harganya jauh Di atas raize Ini harganya 488 on route Jakarta Dua kali lipatnya Harga raize Oke Kita lanjut jalan Oke guys gue udah sampe Di gerbang tol Cikampek Ini lagi mau menuju ke Cipani Tapi kita bayar tol dulu Konsumsi Bahan bakarnya Udah mencapai 14 km per liter Udah berkurang 1 bar Oke gue udah masuk Di Tau Cipali Oke guys gue udah sampe Di kilometer 166 Tol Cipali Nah ini jadi gue mau Apa Beli minum dulu Aus Gue belum Beli minum tadi Tapi sekalian gue sholat juhur dulu Nah sebelum itu Kita lihat dulu Konsumsi BBM nya ya Ini udah berkurang 2 bar Dari tadi Gue isi full Di Gending Serpong Sekarang udah sampe Di kilometer 166 Tol Cipali Konsumsi BBM nya Average rata-ratanya Tuh 12,7 Kilometer per liter Dengan kecepatan rata-rata 87 km per jam Ini dengan gaya Berkendara gue Tadi gue sih Agak sedikit ngegas juga Terus Gue gak pake Di Posisi drive terus Gue pake di S juga Gue pake di mode sport juga Karena Ini bukan DSG VW tuh kalo bukan pake DSG Gimana ya Terlalu Slow gitu loh rasanya Terlalu Responnya tuh gak ada Jadi Ya gue pake di mode sport aja Terus gue pake mode manual juga Ini ada pedal shift nya Nah ini kiri kanan ada pedal shift Menurut gue sih kurang pas ya Kalo Brand Volkswagen Gak pake transmisi DSG tuh Apa ya Kayak gak lengkap aja gitu Terus rasanya hambar gitu Kurang asik lah Metiknya jadinya Harusnya dia tetep pake DSG Jadi lebih asik Oke Gue mau Beli minum Terus Sholat juhur dulu Ntar kita lanjut nanti ya Nah ini gue rencana mau lanjut perjalanan lagi ya Ini udah mau tepat Cirebon sih Gue ada proyek di Cirebon soalnya Dan meeting sama Ininya Kontraktornya Yaudah kita lanjut jalan yuk Ntar gue bakal lanjut vlognya lagi Nanti kalo keburu gue bakal mampir ke kampung gue Gue mau cek Perkembangan progres Pembangunan rumah juga Gue mau lanjut jalan dulu Pembangunan rumah juga Pembangunan rumah juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, ini gue udah habis meeting ya Gue gak jadi mampir ke kampung gue Gak jadi liat progress perkembangan rumah Karena gak keburu waktunya Gue tadi meeting agak lumayan lama Jadi diganti pake baju batik Ini gue sekarang lagi di rest area KM 1665 kalau gak salah Arah Jakarta ya Gue mau makan dulu Gue mau makan soalnya dari tadi berangkat Ini paling makan disitu tuh Gue mau makan Cigania, waduh penuh tapi parkirannya Yaudah gue cari parkir dulu ya Ntar habis itu lanjut Gue mau makan Oh ya BTW Ini konsumsi bahan bakarnya udah Averagenya 12,9 km per liter Kalau dibilang irit Irit untuk sebuah VW Tapi kalau untuk dibilang boros Boros untuk mobil 1000 cc Ada orang mau keluar Oke gue parkir dulu deh Kita lanjut ntar Ini gue udah abis parkir Gue mau langsung Makan aja dulu Gaper Nah ini abis hujan tadi ya Tadi gue pake ke proyek mobilnya Babut gue juga berantakan Abis pake helm proyek tadi Kita makan aja Eh sorry Ini rest area km 164 Bukan 165 Baper banget Oke Gue makan dulu ya Lanjut ntar di perjalanan Kaling besok gue bikin review detailnya ya Biar kalian bisa tau juga Gimana detailnya Di T-Cross gitu Oke guys gue lagi jalan balik Ini udah sampe Gerbang Tauci Kampek Lagi mau menuju Jakarta Rame jalanannya Kayaknya orang abis pada mudik nih Sebelum lebaran Mudik Kemakam kayaknya sih Rame banget jalanannya Gue udah sampe di tol elevated ya Ini jalanannya cukup ramai Tadi abis macet-macetan tadi nih Sebelum naik Oke guys gue udah sampe di Gerbang tol Tangerang Ini bensin sisa 2 bar Terus konsumsi averagenya 14,5 km per liter Udah nempu jarak 523 kg hari ini Oke Besok bakal gue review Untuk lengkapnya Karena udah malem Oke guys Setelah kemarin Kita bawa si T-Cross ini Keluar kota ya Jadi kesimpulannya sih Pegel Ntar kita ngomong di dalam mobil aja Biar lebih kedengeran Nah Kan kemarin abis Gue pake ke luar kotanya Ke daerah brebes itu Untuk Konsumsi BBM nya Yang tercatat disini Averagenya 14,4 km per liter Nah Bensinnya dari tadinya full Gue isi full Di Gading Serpong Gue pake ke daerah brebes Gue balik lagi Masih sisa 2 bar Ini gue berkendara Gak pelan ya Maksudnya gak santai Jadi kadang gue pake sport Kadang gue di drive Kadang gue pake manual juga Untuk VW sih Ini tergolong irit ya Untuk sebuah VW Tapi untuk sebuah Mobil 1000 cc 3 silinder Turbo Agak boros ya Tetep lebih irit Rice dan Rocky ya Nah Untuk dari segi ergonomisnya Ini duduk di bangku ini nih Kalau untuk Jarak pendek Masih Cukup nyaman Tapi kalau untuk kemarin gue pake itu Pulang pulang Badan merentak Ini joknya keras Joknya keras terus Lu bakal susah Nemuin posisi yang pas Karena ini menurut gue Terlalu nyender Kalau gue naikin Terlalu tegak Gue senderin Terlalu nyender Kurang pas aja Harusnya dikit lagi gitu Terus dari Ini juga Ininya keras tuh Lu bakal berasa pegel Di bagian pinggang Punggung Sama paha sini nih Pegel Untuk jarak jauh ya Nah terus Dari segi suspensi Gue sih no complain Suspensinya bagus Enak Gue lebih suka Suspensi yang keras Ini karakternya keras Jadi kalau Misalnya kita Agak kencang Lewatin jalan yang bampi Dia Dut gitu Gak mantul-mantul Terus dari Sektor mesin Gue belum liat mesinnya Kita liat mesinnya Masinnya itu dia silinder turbo cukup halus ya agak berisik di telefon karena ada orang lagi renov nah untuk karakter mesin 3 silindernya ini gak berasa seperti 3 silinder ini rasanya seperti mesin 4 silinder getarannya halus tuh digas juga halus getarannya nah ini bisa dirubah ya bisa seperti ini ini tapi gak ada RPMnya atau seperti ini ini juga gak ada RPMnya gue sih lebih suka tampilan ini ini juga masih sisa rangenya di 120 kg sisa 2 bar dari full cukup irit sih untuk sebuah VW biasa gue kalau bawa Tiguan atau Skiroko udah isi lagi baliknya tapi untuk larinya sih emang tetap lebih enak Tiguan sih ini 1000 cc turbo tapi not bad lah untuk sebuah jatuhnya apa ini ya crossover ya oke lah sih kesimpulan gue sih untuk kalian yang mau beli mobil ini cocok untuk jarak dekat untuk pemakaian dalam kota atau mungkin sampai Bandung lah itu masih lumayan bisa ditoleransi duduk di bangku ini yang keras tapi kalau untuk jarak jauh Cirebon, Brebes Semarang, Surabaya aduh coba dipikir lagi deh bangkunya keras pegel duduknya oke mungkin sekian aja vlog gue kali ini test drive VWT Cross keluar kota jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube gue ya terima kasih see you on the next video selamat menikmati